Hei awal semua, balik lagi bareng gue Fian Rafa dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue kalian bisa langsung cek channelnya kalian cek playlist videonya disana akan tersusun rapi episode-episode sebelumnya dari session-session sebelumnya yang pernah gue upload ya untuk session 7 nanti akan ada 1 hari kita kerjain dan kalian itu semua pada tidak sabar ya pengennya ngebut-ngebut aja gue udah dari pagi dari bangun tidur siang ngoceh mulu nih oke gas ya kita gas tanpa banyak basi-basi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya diceritakan Shoyan telah berhasil menyelamatkan Yao Ming lalu Shoyan berhadapan dengan Yao Xiu Tian tiba-tiba terdengar sebuah teriakan bajingan jangan macam-macam di wilayah Piton Sembilan Tanah sepertinya pertempuran antara Shoyan dan Yao Xiu Tian telah menarik perhatian seluruh suku Piton Sembilan Tanah Shoyan mengangkat kepalanya para ahli dari suku Piton Sembilan Tanah berada di udara saat ini seseorang laki-laki tua dengan ular di bahunya berkata siapa kamu anak muda kenapa kamu mengacau di wilayah suku Piton Sembilan Tanah seorang laki-laki tua berambut abu-abu di sampingnya lalu berkata kita harus menahannya tidak peduli siapa dia kalau tidak kita tidak akan bertahan di dunia binatang ajaib jika berita kekacauan ini menyebar pengawal tangkap orang ini ucap dari pria tua berambut abu-abu itu ratusan penjaga muncul di sekitar Shoyan setelah Shoyan dikepung oleh pasukan sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiu Tian di bawah kaki Shoyan Yao Xiu Tian melepaskan dirinya dari cengkraman Shoyan dan bergegas ke langit setelah berada di langit Yao Xiu Tian lalu berkata semuanya buat formasi besar 10.000 ular dan bunuh orang itu para tetua di langit dengan cepat membentuk formasi yang menjebak Shoyan di dalamnya setelah melihat Shoyan terjebak Yao Xiu Tian berkata para tetua silahkan kembali izinkan aku yang menyelesaikan ini para tetua lalu mengangguk dan segera pergi dari Shoyan tawa tiba-tiba terdengar hahaha Yao Xiu Tian apakah kamu berancana untuk menyingkirkan aku tanpa ada tetua yang mengetahuinya ucap dari sosok itu suara itu ternyata berasal dari Yao Ming para tetua suku piton sembilan tanah terkejut setelah melihat wajah Yao Ming yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiu Tian para tetua berkata dia terlihat seperti saudara laki-laki kepala suku Shoyan tetapi kepala suku Shoyan bilang kepala suku Yao Ming meninggal saat melakukan pelatihan ucap dari para tetua mendengar pembicaraan para tetua Yao Xiu Tian segera berteriak diam jangan tertipu oleh orang ini dia sengaja menyamar sebagai kakakku untuk mengacau disini cepat bentuk formasi dan bunuh dia juga ucap dari Yao Xiu Tian mata Yao Ming menyapu beberapa tetua lalu dia berkata panetua Xiang panetua Ming panetua Liu kalian bertiga yang paling dekat denganku saat itu jangan bilang kalian tidak bisa mengenaliku saat ini ucap dari Yao Ming ketiga tetua itu menyapu Yao Ming lalu mereka berkata dia seperti benar-benar kepala suku Yao Ming auranya sangat tidak asing untukku ucap dari para tetua mendengar itu panetua dengan ular di bahunya berkata kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku saat ini kepala suku dari suku Piton 9 tanah adalah Yao Xiu Tian apakah kalian ingin mencoba mengkhianati kepala suku saat ini ucap dari panetua ular panetua pertama dia benar-benar kepala suku Yao Ming apakah kamu tidak menyadarinya ucap dari tiga tetua tersebut Yao Ming memotong dan berkata hahaha dia bukan tidak menyadarinya tetapi panetua pertama adalah yang membantu Yao Xiu Tian dan untuk meracuni dan menyerangku ucap dari Yao Ming orang-orang seketika terkejut lalu mereka berkata apa para tetua segera bertanya-tanya panetua pertama apakah yang dikatakan oleh kepala suku Yao Ming itu benar tanya dari para tetua panetua segera berkata orang ini pembohong apakah kalian mempercayai kata-katanya ucap dari panetua pertama sepertinya aku sendiri yang harus menangkapnya aku akan membuatnya berbicara jujur dan menerima pertanggung jawaban darinya tubuh panetua pertama tiba-tiba menghilang lalu muncul di depan Yao Ming tangannya mengepal lalu dia berkata tangan racun agung daun layu sosok manusia emas yang sangat besar tiba-tiba muncul di antara Yao Ming dan panetua pertama berentang buar panetua pertama mundur beberapa langkah setelah bertabrakan matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming Yao Ming mengeluarkan tongkat kerajaan hitam sepanjang lima kaki Yao Ming berkata hei para tetua apakah kalian mengenali benda ini tanya dari Yao Ming ekspresi semua tetua di langit berubah setelah melihat tongkat hitam itu melihat itu Yao Xiao Tian berkata tidak heran aku kesulitan mencari tongkat sembilan tenang ternyata tongkat itu ada padamu ucap dari Yao Xiao Tian penetua pertama berkata meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya tetapi itu sudah sangat lama jika dia bersedia menyerahkan tongkat itu dia bisa memiliki tempat di suku piton sembilan tanah ini ucap dari penetua pertama tiga tetua berkata kamu salah siapapun yang memiliki tongkat sembilan tenang adalah kepala suku dari suku piton sembilan tanah ini adalah aturan suku kita saat kita membiarkan Yao Xiao Tian menjadi kepala suku saat itu kita sepakat bahwa Yao Xiao Tian adalah kepala suku sementara selain itu kita semua sudah setuju jika kepala suku Yao Ming kembali maka kepala suku kembali kepadanya ucap dari tiga tetua tersebut ekspresi Yao Xiao Tian dan tetua pertama berubah setelah mendengar kata-kata ini dari para tetua dengan cepat Yao Xiao Tian dan tetua pertama muncul di depan Xio Yan tubuh Xio Yan bergetar dia lalu melepaskan badan kaca kingkong sampai batasnya tubuhnya membesar hingga 100 kaki tubuhnya berubah menjadi hewan emas yang gelap tidak sampai disitu Xio Yan membentuk segel tangan dan Tato Clan pun muncul di dahinya saat Tato Clan muncul aura Xio Yan melonjak keras melihat ini penetua pertama berkata teknik macam apa ini dia mampu memperkuat dirinya dua tingkat sebelumnya melihat ekspresi penetua pertama dan Yao Xiao Tian Xio Yan lalu berkata hahaha izinkan aku menguji seberapa kuat jika dua doseng bekerja sama saat ini mendengar kata-kata Xio Yan panetua pertama dan Yao Xiao Tian lalu menyerang Xio Yan bersama-sama pinju mereka bertiga bertabrakan dengan keras setelah bertabrakan pinju mereka bundur beberapa langkah Yao Ming berdiri di belakang Xio Yan aurannya melonjak dengan hebat melihat ini Yao Xiao Tian dan tetua pertama berkata doseng bintang dua Yao Ming berkata Xio Yan aku akan mengingat kebaikanmu setelah aku menghabisi bajingan ini aku bahkan bersedia untuk berbagi suku piton sembilan tanah denganmu ucap dari Yao Ming Xio Yan mengangguk lalu dia segera bertanya seberapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan saat ini tanya dari Xio Yan 60% tetapi ini sudah lebih dari cukup jika hanya untuk menghabisi Yao Xiao Tian ucap dari Yao Ming hmmm kalau begitu serahkan penetua pertama kepada aku ucap dari Xio Yan Yao Ming lalu dia mengangguk setelah mendengar kata-kata Xio Yan dia perlahan maju menuju Yao Xiao Tian Yao Ming lalu berkata kepada Yao Xiao Tian saudaraku izinkan aku membalas semua rasa pahit yang aku rasakan selama 100 tahun ini kepada mu ucap dari Yao Ming sementara itu tubuh Xio Yan bergerak dan meluncur di depan penetua pertama Xio Yan langsung meluncurkan pukulan kepada penetua pertama mereka lalu beradu pukulan saat ini setelah beradu pukulan mereka berdua mundur beberapa langkah Xio Yan berkata penetua pertama menyerahlah kamu tidak akan bisa mengalahkanku begitu juga dengan Yao Xiao Tian dia pasti akan di kalahkan oleh Yao Ming Yao Ming ucap dari Xio Yan panetua pertama mengalihkan pandangannya ke arah Yao Xiao Tian dia seketika terkejut ketika melihat Yao Xiao Tian terbaring di puncak gunung panetua pertama lalu bergumam apakah Yao Xiao Tian telah di kalahkan? terlihat dari kejauhan Yao Ming memasukkan tangannya ke dalam kepala Yao Xiao Tian dan dia mengambil manik-manik hitam seukuran kepalan tangan Yao Ming menatap penetua pertama lalu dia berkata penetua pertama sekarang adalah giliranmu tubuh penetua pertama bergetar hebat setelah mendengar kata-kata dari Yao Ming penetua pertama segera membentuk segal tangan dan ia berkata ledakan langit ular setan tubuh penetua pertama seketika mendadak menjadi ular yang berhamburan ke segala arah Xio Yan mengamati ular-ular itu lalu dia berkata dia memang menghancurkan tubuhnya tetapi menyembunyikan inti monsternya tubuh Yao Ming dengan cepat muncul di samping Xio Yan lalu dia berkata kepada anggota suku Piton Sembilan Tanah lakukan pencarian kita harus menemukan bajingan tua itu ucap dari Yao Ming anggota suku serentak berkata baik pak laksanakan 86 tetapan Yao Ming beralih kepada Xio Yan lalu dia berkata Xio Yan terima kasih karena telah membantuku ucap dari Yao Ming kepada Xio Yan aku ingin memberi sebuah hadiah aku pikir kamu akan tertarik dengan hadiah ini ucap Yao Ming kembali lalu Xio Yan berkata hadiah seperti apakah itu tanya dari Xio Yan apakah kamu pernah mendengar tentang Santo Iblis Huang Kuan ucap dari Yao Ming Santo Iblis Huang Kuan memang kenapa mungkinkah Santo Iblis Huang Kuan yang legendaris ini terkait dengan suku Piton Tanah Dalam ucap dari Xio Yan hahaha Santo Iblis Huang Kuan bukan anggota sukuku tetapi dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sukuku setelah ahli pamungkas ini jatuh warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring berjalannya waktu ada tablet batu Huang Kuan di dalam suku Piton Tanah Dalam itu telah diwariskan sejak zaman kuno semua pengetahuan tentang Santo Iblis Huang Kuan dicatat di tablet batu itu bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari Santo Iblis Huang Kuan masih berada jauh di dalam tablet batu itu ucap dari Yao Ming esensi darah kalau tablet batu Huang Kuan itu menyembunyikan rahasia besar mengapa suku Piton Tanah Dalam belum mengekstrak sampai sekarang ucap dari Xio Yan hahaha tablet batu Huang Kuan adalah harta karun utama suku Piton Tanah Dalam ada tiga skill Do tertulis di atasnya yellow spirit finger dan yellow spirit plant masing-masing adalah kelas Tian level rendah dan kelas Tian level menengah keduanya sangat kuat namun hanya kepala suku dan beberapa sesepu yang bisa melatihnya ucap dari Yao Ming lalu bagaimana dengan Do yang terakhir ucap dari Xio Yan Yao Ming lalu menjawab yang terakhir adalah yellow spring divine anger ucap dari Yao Ming skill Do yang digunakan oleh santo iblis Huang Kuan adalah yellow spring divine anger ucap dari Xio Yan iya tercatat dalam tekstek kuno bahwa yellow spring divine anger adalah salah satu jurus yang ditakuti oleh elit Dao Zeng setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah meninggal melawan santo iblis Huang Kuan jiwa mereka dihancurkan oleh yellow spring divine anger ini skill Do kelas Tian tingkat tinggi itu memang skill Do yang teratas dari santo iblis Huang Kuan ucap dari Yao Ming mendengar itu Xio Yan lalu bertanya seperti apa yang kamu katakan bahwa Yao Xio Tian dan tetua pertama sepertinya sudah berlatih yellow spring divine anger bukan jika mereka menggunakan skill Do ini kita tidak akan bisa menahan mereka ucap dari Xio Yan aku rasa skill ini tidak mudah untuk dikuasai tak seorang pun dari suku kami yang pernah mempraktekan yellow spring divine anger tersebut karena skill Do ini tersembunyi jauh di dalam tablet batu kami tidak bisa mendapatkan cara untuk mempraktekannya selain itu tidak ada yang berani memecahkan tablet batu itu dengan paksa karena kami takut akan merusak darah inti santo iblis di dalamnya ucap dari Yao Ming yang menjelaskan kalau begitu apa niatmu sebenarnya dengan mengatakan ini kepadaku bahkan banyak generasi ahli dari suku piton tanah dalam tidak bisa mendapatkan cara untuk berlatih yellow spring divine anger ini ucap dari Xio Yan haha orang lain mungkin tidak bisa melakukannya tetapi sepertinya itu tidak akan menjadi masalah bagimu Xio Yan ucap dari Yao Ming oh begitu kah apa karena api surgawi tanya dari Xio Yan api surgawi mungkin kuat tetapi tablet batu huangkuan ini tidak ada hubungannya dengan itu yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat ada roh sisa dari santo iblis huangkuan yang berjaga di dalam tablet batu itu cara untuk mempraktekan yellow spring divine anger terletak di dalamnya kami binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual bahkan dengan kekuatanku kekuatan spiritual ku hanya mirip dengan alkemis tingkat 7 tetapi aku tidak bisa menaklukan roh sisa itu pada level ini setelah menyelidiki selama seribu tahun kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya mencapai keadaan tingkat surgawi akan berhasil memasuki tablet batu itu tetapi jiwa dari keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis grandmaster sejati dan ini masih menjadi rahasia ucap dari yaomi mendengar itu semua syoyen lalu tersenyum kamu cukup percaya kepadaku untuk memberitahuku rahasia yang begitu penting ini ucap dari syoyen syoyen alasanku mengungkapkan rahasia ini kepadamu karena aku ingin membalas budi lagi pula aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih alasan lainnya adalah karena aku juga ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka tablet batu dan memungkinkanku untuk tumbuh lebih kuat lagi ucap dari yaomi kalau begitu biarkan aku mencobanya apakah aku bisa menangani sisa jiwa santo iblis di dalam tablet batu itu atau tidak ucap dari syoyen kalau begitu aku akan berterima kasih lagi kepadamu ucap dari yaomi namun kita tidak perlu terburu-buru kalian telah bertempur hari ini kalian harus beristirahat selama satu malam sementara aku akan menyelesaikan beberapa masalah di dalam suku aku akan membawa kalian ke tablet batu huang besok pagi ucap dari yaomi lagi mendengar itu syoyen lalu menjawab baiklah kalau begitu singkat cerita keesokan harinya pun yaomi sudah muncul di tempat istirahat kelompok syoyen lalu mereka pergi menuju ke belakang gunung dan mereka pun tiba di altar kuno di tengah alun-alun altar ada tablet batu apakah ini yang disebut batu huang kuan yang legendaris itu ucap dari syoyen iya ini adalah batu huang kuan dari suku piton tanah dalam yellow spring divine anger dan darah esensi santo iblis tersembunyi di dalamnya apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung kepadamu saat ini syoyen ucap dari yaomi padahal ini hanya sisa dari jiwanya tapi sudah memiliki tekanan yang begitu kuat ahli pambungkas macam apa santo iblis huang kuan ini tanya dari syoyen di dalam hatinya lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya karena ini juga udah malam bro jadi gue gak bisa lanjutin dubbingnya ya ini udah jam berapa nih setengah 10 bro gue punya kesempatan cuma setengah jam doang buat uploadnya tidak lupa gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir dan banyak banget sih sebenarnya kalau malam itu ngedubbing gue mau momen lucunya kayak tadi bacain apa ya ini kayak defense anger defense anger spring kan spring defense anger sepiring gue bilang sepiring berdua kayak atau apa banyak sih sebenarnya kalau misalkan mau gue patah-patah gue upload tapi nanti takutnya banyak yang komen bang aduh upload apaan nih bang padahal itu menurut gue ngakak boy momen-momen kayak gitu tuh ngakak sumpah gue epic momen itu itu kan apa ya kayak spontanitas gitu gue salahin ngucap terus aduh gimana gitu justru yang ngehibur gue yang begitu coy asli ya oke terima kasih semuanya dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang apa yang udah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi dan tanpa banyak bahasa-bahasa lagi yuk gue pamit undur diri assalamualaikum dan sampai jumpa semoga sehat selalu buat kalian dadah assalamualaikum sub indo by broth3rmax